Viral all eyes on Papua, ini jadi di media masa Indonesia khususnya di Instagram itu udah di-share ya lebih dari 3 juta kali Jadi ini termasuk salah satu social engineering nih yang paling heboh Berhubungan dengan apa ya, aksi masyarakat atau nezizen ya di Indonesia buat memviralkan peristiwa yang mengerikan yang terjadi di Papua hari ini Bahwa apa, ada 36 ribu hektare tanah yang diduga itu diambil oleh perusahaan sawit disana Nah jadi orang kesana dateng buka sawit yang dibabat apa hutan orang lainnya itu hutan-hutan masyarakat adat Jadi orang-orang tradisional di Papua itu kehilangan rumahnya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan mantap pencariannya Khususnya orang-orang dari suku-suku adat yang ada di wilayah dekat Sorong dan Bovendigul So buat teman-teman yang penasaran ya, apa sih dan kenapa sih terjadi konflik antara sawit dan rakyat khususnya di daerah-daerah timur Indonesia itu semakin lama makin banyak Kalau lu penasaran dan bagaimana dampaknya terkait ya perusahaan-perusahaan yang mungkin lu udah punya sahamnya Lu jangan di-skip video ini, so let's check this out Jadi kemarin baru diberitakan di Koran Kompas Ada sejumlah masyarakat adat suku Auyu dan Moi Papua menggelar aksi damai Jadi aksi damai ini ada aksi berdoa, ada ritual adat di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta beberapa hari lalu Nah aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan masyarakat adat Papua terhadap pihak-pihak yang dinilai hendak merebut hingga merusak tanah adat masyarakat suku Auyu dan Moi Menjadi perkebunan sawit Nah teman-teman tau gak bahwa sejak tahun 2022 Banyak petani kakao, karet, dan lainnya di Indonesia ini Berali menjadi petani sawit Kenapa? Karena ya tanaman sawit dianggap jauh lebih mudah dirawat Dan jauh lebih mudah untuk dijual Nah apalagi kemarin gara-gara keran eksplor CPO itu dibuka Petani-petani ya di wilayah Indonesia mulai ramai-ramai nih mereka nanam sawit Yang paling parah ya teman-teman kalau petani karet pasti udah tau harga karet itu anjolk drastis Sehingga kemudian mereka potong habis tanamannya karena mereka sakit hati Dan ya sekarang mereka berubah menjadi petani sawit So teman-teman kenapa sih sawit ini sangat dibutuhkan ya sama petani di Indonesia Sehingga banyak orang tuh beramai-ramai mulai menanam sawit ya Buat teman-teman yang belum tau ya sawit itu adalah komoditas Indonesia dari sektor agroforestry Yang menyumbangkan ekspor terbesar Jadi teman-teman bayangin ya dari total ekspor industri makan Indonesia Dari periode Januari sampai September 2023 itu nilainya sekitar 30 juta dolar Nah 70 persennya alias 20 juta dolar itu penghasilannya dihasilkan dari sawit Jadi kalau dibilang bisnis satu bisnis kecil enggak Karena kontribusinya sampai 70 persen loh dari nilai ekspor bahan makanan kita ke luar negeri Dan itu baru dari sisi perdagangan ya Kita belum bahas dari sisi penghidupan Nah teman-teman tau gak Salah satu sektor atau tanaman yang menyumbangkan lapangan kerja paling besar di Indonesia Itu ternyata adalah sektor pertanian sawit ini Karena apa? Petani-petani sawit ini banyak yang melakukan pertaniannya secara independen Bukan atas nama perusahaan Dan mereka yang bertani secara independen untuk menanam sawit itu jumlahnya sampai 16 juta orang lebih Jadi kalau dianggap perusahaan Ini bisa dibilang perusahaan terbesar di Indonesia Karena apa? Petani sawit jumlahnya 16 juta orang Jauh lebih banyak dibanding karyawannya Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI digabungin jadi satu Jauh lebih banyak petani sawit Jadi ini memberikan nilai tambah ya Yang ruang biasa ya Bagi ya banyak rakyat Indonesia yang hidup dari Sabang sampai Marauke Yang gak punya pilihan hidup lain Karena dia gak bisa jadi PNS kayak lo Mungkin olinya kurang Akibatnya apa yang dilakukan mereka menjadi petani sawit Supaya bisa punya oli sendiri ya Jadi mereka punya minyak sawit sendiri Semoga anaknya nanti bisa ikut jadi PNS kayak lo Tapi mereka gak punya pilihan lain Dan 16 juta orang Ini bukan angka yang sedikit Sehingga kemudian mereka perlu mendapatkan Ya perlindungan ya Dan perlakuan khusus juga Supaya mereka bisa tetap kompetitif Bisa tetap berpenghasilan Ya salah satunya dari sektor kelapa sawit ini Nah tapi ya teman-teman ya Dari segi ekonomi OKD memberikan banyak nilai lah Bagi rakyat Indonesia membuka lapangan pekerjaan dan penghasilan juga Tapi gak bisa dipungkiri ya Semakin banyak orang yang nanam sawit Semakin luas perkebunan sawit Udah pasti semakin banyak konflik yang terjadi Nah menurut data dari Kementerian Pertanian ya Di tahun 2022 Ini sebelum ketangkep nih menterinya nih Di Indonesia itu lahan sawitnya itu ada 15 juta hektare lebih Nah kalau data itu kita kombinasikan dengan data dari KPA ya Atau Konsorsi Pembaruan Agraria Mereka mencatat ya Ada 74 konflik agraria alias terkait tanah Berhubungannya dengan sawit ini Dan luasnya itu sampai 276 ribu hektare Jadi lu bisa bayangin ya Dari 15 juta hektare lahan yang dikelola Buat kebun kelapa sawit itu Ternyata lebih dari 276 ribu hektare Itu sedang dalam status konflik Dan konflik yang terjadi ya Mayoritas berhubungan dengan konflik perkebunan kelapa sawit Nah kalau teman-teman penasaran ya Sebetulnya konflik apa sih konflik ini Gue juga penasaran nih konflik ini Sebetulnya terkait dengan petani-petani Rakyat dengan perusahaan dan termasuk pemerintah disitu Realitanya seperti apa? Sekarang kita langsung bertanya ya Dengan narasumber langsung Bersama Direktur Eksekutif Walhi Untuk wilayah Sulawesi Bersama Bapak Sunardi Katili So buat lu yang penasaran Jangan di skip videonya Ini informasi real langsung dari lapangan Dan sepertinya ada berbagai informasi Yang ya bisa menambah insight investasi kamu Terkait bisnis agraria di Indonesia So let's check this out Halo Pak Sunardi sehat-sehat ya disana ya? Ya halo sehat-sehat Sehat Pak Pak ini kita mau tanya terkait yang itu loh Pak Pemberitaan soal konflik sawit ya di Sulawesi ya Mungkin sebelumnya boleh gak sih dijelaskan Karena ini kita podcastnya mau kita tampilkan di channel Benix ya buat teman-teman Itu sebetulnya sebelum kita bahas lebih dalam terkait konflik sawit itu Boleh dijabarkan gak tentang Pak Sunardi Kegiatannya sekarang apa dan walhi itu apa sih sebetulnya Ya terima kasih Nama saya Sunardi Saya Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah Nah memang secara organisasional saat ini Kami tengah melakukan pembelaan terhadap masyarakat Yang berhadapan dengan perkebunan sawit Lebih dominan itu soal-soal konflik lahan yang terjadi di Sulawesi Tengah Karena secara data yang kami miliki Perusahaan grup Astra Agro Lestari adalah Perusahaan terbesar yang ada di Sulawesi Tengah Selain beberapa perusahaan perkebunan yang lain Sehingga secara strategis kami melihat ini sesuatu hal yang penting Untuk dilakukan pembelaan terhadap masyarakat yang hari ini sedang berkonflik lahan Masyarakat di beberapa wilayah Ada di Sulawesi Tengah itu ada 6 perusahaan perkebunan sawit grup Astra Yang beroperasi di Kabupaten Murawali Utara Di Donggala Di Poso Lalu kemudian di beberapa daerah yang lainnya Nah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sebetulnya secara visi ada 2 hal yang saat ini menjadi agenda besar Yang pertama mengenai situasi penyelamatan perusahaan lingkungan Yang tentu diakibatkan oleh ekspansi perkebunan sawit dalam hal ini Perkebunan skala besar Lalu kemudian pertambangan Ataupun ada beberapa perusahaan yang tentunya terpengaruh terhadap lingkungan Dan situasi ekologi yang ada di Sulawesi Tengah Sebenarnya tidak hanya di Sulawesi Tengah Seluruh Indonesia wali melakukan hal yang sama Nah selain penyelamatan perusahaan ekologi yang diakibatkan oleh 2 hal tadi Perkebunan besar dalam hal ini perkebunan sawit maupun pertambangan Juga melakukan pembelahan terhadap konflik-konflik lahan Ini bagian dari hak asasi manusia Jadi konflik lahan yang terjadi di perkebunan sawit Di skala besar maupun pertambangan Yang khususnya di Sulawesi Tengah itu semakin masif menurut penilaian kami Nah itu yang secara garis besar Secara organisasional Wali melakukan pembelahan terhadap perusahaan ekologi maupun hak asasi manusia Tentu harapannya adalah Perharap dan mendorong Satu kebijakan negara pastinya Jadi pemerintah dalam hal ini Menjadi Sasaran katakanlah begitu ya Sasaran advokasi Karena tentu kita sudah tahu bersama bahwa Negara dalam hal ini pemerintah Melegitimasi Dalam bentuk perizinan Dalam bentuk peregulasi Perundangan-undangan Sehingga Kita Meminta kepada negara dalam hal ini pemerintah Untuk bisa Memfasilitasi Atau tidak paling Tidak bisa Menyelesaikan masalah yang terjadi Nah perusahaan dalam hal ini juga terutserta dalam Situasi yang Saat ini kami lakukan Terhadap Ekologi maupun hak asasi manusia Ini kan perusahaannya tadi dibilang Anak perusahaan Astra gitu ya Iya Perusahaan Astra Grup Astra yang Memang dominan di Sulawas Tengah Seperti yang saya sampaikan tadi Misalkan Di Donggala Di Donggala itu ada Lestari Tani Teladan Nah Lestari Tani Teladan Hari ini Berkonflik dengan masyarakat di sana Ada beberapa ya Ada sekitar 72 hektare Salah satu contoh ya 72 hektare Yang hari ini diklaim oleh LTT Yang sebetulnya sudah dilepas sebenarnya Dulunya PT Mamuang Karena PT Mamuang kan lebih banyak Beroperasi di Sulawesi Barat Nah di Sulawesi Tengah Dalam hal ini Di daerah Rio Pakava Di sana ada daerah Ada daerah Pakava kecamatan di sana Itu kemudian oleh PT Mamuang Melepas Sekitar 72 sampai 82 hektare Masyarakat Lahan masyarakat yang sudah dilepas Dan tidak lagi dilakukan penanaman Dan tidak lagi dilakukan penanaman perkebunan Tetapi Tiba-tiba oleh Perusahaan Lestari Tani Teladan LTT itu Mengambil alih Apa namanya Lahan yang sebetulnya Tidak boleh lagi Beroperasi Dan hari ini Berkonflik Begitu Oh hari ini belum dikembalikan lahannya? Iya Hari ini belum dikembalikan Kami menduga karena Mereka adalah Satu anak perusahaan Ya Dan HGU HGU Mereka punya Mereka punya HGU Aguna Usaha Sehingga Tidak perlu lagi Misalkan mengurusi Apa Penggantian nama Dan seterusnya ya Kami menduga hal itu Karena ya Satu anak perusahaan Sehingga Bisa mengalihkan Luasan yang Sebetulnya Itu milik masyarakat Di sana Oh jadi PT Mamuang Sama PT Lestari Itu pemiliknya sama ya? Iya Mereka kan Satu grup Astra Untuk wilayah Donggala Jadi ada PT Mamuang Ada Lestari Tani Teladan Mereka Anak perusahaan Astra Itu di daerah Donggala Luas tanahnya Berapa mereka Pak? Punya HGU-nya? HGU-nya HGU-nya Ya HGU-nya itu Sekitar 6254,325 hektare Itu Lestari Tani Teladan Kalau Mamuang itu Sekitar 8484 Dan Sampai hari ini Penyelesaian Atas konflik Lahan itu Juga belum Terselesaikan Dengan Baik Beberapa kali Sebenarnya Wali Hislos Tengah Itu berupaya Untuk meminta Difasilitasi oleh Pihak Pemda Dalam hal ini Gubernur Untuk bagaimana Bisa menelesaikan Masalah ini Tapi Sampai hari ini Juga belum Menemui titik terang Begitu Nah itu untuk Wilayah Donggala Itu kan Ya untuk Wilayah Donggala Ada wilayah lain Memangnya Ya Di wilayah lain Misalkan di Morowali Utara Morowali Utara Itu ada Sawit Jaya Abadi Itu juga Anak perusahaan Astra Yang Apa namanya Hari ini juga Berkonflik dengan Lahan Transmigrasi Itu Sawit Jaya Abadi Itu Posisinya Antara Kabupaten Morowali Utara Dan Kabupaten Poso Itu seluas 36.546 Hektar Sampai hari ini Terselesaikan Karena Itu maksudnya Lahannya Lahan kebunnya Masuk ke lahan Transmigrasi ya Kalau lahan Transmigrasi kan Harusnya udah dari Capresnya tuh Pak Iya makanya Itu yang Sampai hari ini Juga Kami coba Mengurai Sebetulnya Kenapa Sampai misalkan Wilayah SJA Dalam hal ini Perkebunan Astra Masuk di Wilayah Transmigrasi Dan hari ini Berkonflik dengan Masyarakat trans Di sana Dan itu ada Buktinya gak Pak Bahwa itu memang Wilayah trans Ada Buktinya Itu adalah Wilayah trans Di daerah Trans Madoro Namanya Di wilayah Kabupaten Poso Dan hari ini Juga sama Di Tanggal Berapa ya Tanggal 10 Atau tanggal 11 Juni Saya Meminta Kepada Bupati Poso Untuk Menyelesaikan Masalah ini Dengan pihak terkait Misalkan BPN Atau Transmigrasi Nah Tentu Kementerian Transmigrasi Ataupun Badan Pertanahan Nasional juga Harus melihat Ini sebagai Sesuatu hal yang Harus diselesaikan Itu ada Buktinya gak Pak Bahwa wilayah yang Misalkan yang Morowali Utara ya Itu Milik Warga trans Ada Legalitasnya apa Legalitasnya itu kan Apa namanya SKPT Ataupun izin Lahan usaha satu Lahan usaha dua Yang di Berikan oleh Pihak transmigrasi Dan ada petanya juga ya Di dalam petanya itu Memang bersinggungan Dengan wilayah Kebun sawit itu Iya Tidak bersinggungan Malah di dalam Saling menimpa Saling apa ya Oh Tapi yang Yang lahir duluan Yang mana Pak Yang HGU Atau SKT itu Kami menduga Yang duluan itu Adalah transmigrasi Oh Kan bisa dilihat Di tanggalnya tuh Pak Kalau di HGU kan ada tahunnya kan Biasanya SKT Ada tahunnya juga tuh Belum pernah lihat Berarti ya EGAU nya Sertifikat HGU nya Nah Kalau soal HGU ini Kan dari enam Dari enam Perusahaan Astra Yang ada di Sulawas Tengah Hanya dua Memiliki HGU Itu PT Mamuang Dan LTT Yang empat Yang lainnya Yang lainnya Hanya izin lokasi Itu masalah juga itu Secara regulasi Sebetulnya Mereka belum Boleh untuk Melakukan operasi Penanaman Sementara ini kan Boleh dikata Puluhan tahun lah Mereka hanya Menggunakan izin lokasi Nah itu di Sulawas Tengah Berapa hektar ya Dari Kalau Secara keseluruhan Enam perusahaan ini Sekitar 98.764 325 hektar 98.000 hektar Ya keseluruhan Oh total dari Empat anak perusahaan itu ya Total Enam anak perusahaan Bapak masih ingat Namanya Yang belum punya HGU itu Tapi sudah mulai Operasi Iya Yang belum punya HGU itu PT Agro Nusa Abadi Yang ada di Morwali Utara Lalu kemudian Ada Rimbun Alam Sentosa Yang ada di Morwali Utara juga Lalu kemudian Cipta Agro Nusantara Ada juga di Morwali Utara Lalu PT Sawijaya Abadi Itu Berada di Posisi Antara Morwali Utara Sama Kabupaten Poso Nah Semua itu Hanya mengantongi Izin lokasi Ini yang Yang sebetulnya Menjadi Satu hal yang Harus diselesaikan Oleh negara Dalam hal ini Pemerintah Nah kemarin Misalkan PT Ana PT Ana itu Ada beberapa Konsesi yang Ada beberapa Lahan ya Yang mereka sudah Lepas ke Masyarakat Yang dipasilitasi Oleh HUBONUR Tetapi Masih juga Menimbulkan masalah Semoga saja Realisasi Ataupun Pembagian Lahan yang Sampai hari ini Sudah Dimilai fix Luasannya Untuk D Redistribusi Kepada Masyarakat di Morwali Utara Khususnya Desa Bunta Itu bisa Terselesaikan Dengan baik Nah Umumnya Sebenarnya Konflik yang terjadi Di perkebunan Sawit itu Umumnya adalah Konflik lahan Antara Warga Sekitar perkebunan Maupun Dengan Perusahaan Maksudnya Meskipun Misalkan Ada beberapa Hal terkait Dengan kerusakan Lingkungan Yang Terjadi Misalkan Di PT LTT Misalkan Dari Apa namanya Beroperasinya Pengolahan TBS Tandan buah segar Menjadi CPO Itu kan Limbahnya itu juga Berpengaruh terhadap Lingkungan Misalkan Ada bau Yang tidak sedap Ataupun Misalkan Pencemaran terhadap Lingkungan Khususnya air Tetapi yang dominan Itu adalah Konflik lahan Yang terjadi Di 6 perusahaan Yang ada di Silos Tengah Begitu Kurang lebih Nah Kalau dari Catatan yang Kami Punya Sebetulnya Apa namanya Perusahaan yang Ada di Sulawesi Tengah Ini kan Ada sekitar 53 perusahaan Perkuburan sawit Jadi dari 53 Perusahaan Perkuburan sawit Itu ada 41 perusahaan Yang tidak Memiliki HGU Yang berada Di Kabupaten Morowali Morowali Utara Barigi Mautong Poso Tolitoli Dan Donggalan Yang total Luasannya 400 ribu hektare Total luasannya Iya Total luasannya Berapa tuh Pak lahan Yang gak punya HGU Total luasan Lahan Yang tidak punya HGU Itu Sekitar 411,957,28 hektare Sekitaran itu Dari 53 Perusahaan Perkuburan sawit Yang ada di Sulawesi Tengah 41 Perusahaan Tidak mengantongi HGU Yang luasannya Sekitar 411,957,28 hektare Sementara kan Dalam Undang-undang itu Kan diharuskan Untuk mengantongi Izin Namanya HGU Ada sanksinya Enggak Pak Nah itu Itu sebenarnya Enggak punya HGU Tapi udah Mulai beroperasi Sebetulnya kan Sanksinya Harus Dicabut Atau Paling tidak Diberikan Kesempatan Untuk Mengurusi HGU Nah ini Belum Masih Izin lingkungan Tapi sudah Melakukan Beroperasi Di wilayah-wilayah Yang saya katakan tadi Nah Bagi saya Sebenarnya Walhi terutama Itu meminta Kepada pemerintah Pastinya Untuk Menyelesaikan Menghentikan Sementara Perizinan Yang ada Mengevaluasi Mengevaluasi Perizinan Perkebunan Sawit Yang saat ini Tengah berkonflik Melakukan evaluasi Lalu Kemudian Menghentikan Sementara Atau Moratorium Sementara Izin-izin Perkebunan Ketika Misalkan Ada yang Mau Mengajukan Perizinan Justru Harus Di Evaluasi Dengan Melihat Berbagai Problematika Yang terjadi Baik itu Secara Konflik Agraria Konflik Lahan Maupun Rusakan Lingkungan Yang ditimbulkan Di Wilayah Perkebunan Sawit Tapi Pak Kalau itu Seandainya Operasinya Langsung Di Stop Tidak Bahaya Pak Itu Bisa Banyak Pengangguran Ribuan Orang Di PHK Karyawannya Ya Sebetulnya Soal Apa Namanya Buru-buru Petani Sawit Itu Harus Dicarikan Solusi Untuk Bisa Bertahan Begitu Bukan Berarti Misalkan Kemudian Buru-buru Perkebunan Sawit Itu Diterlantarkan Begitu Saja Artinya Ini Tanggung jawab Pemerintah Segala Konsekuensi Yang Ditimbulkan Karena Kalau Misalkan Ini Juga Tidak Diselesaikan Bakalan Berkonflik Terus Artinya Ada Konsekuensi Yang Harus Ditanggung Oleh Pemerintah Juga Misalkan Buru-buru Perkebunan Harus Menjadi Tanggung jawab Mereka Itu Contoh Konflik Saya Pernah Baca Yang Di Papua Di Sulawesi Itu Ada Sampai Orang Masuk Penjara Di Dipidana Disana Ada Juga Orang Dipenjarakan Nama Perusahaan Iya Sejauh Ini Catatan Wali Itu Ada Sekitar Delapan Orang Sepanjang 2008 Sampai Sepuluh Orang Dan Terakhir Itu Ada Di Daerah Morawali Utara Besodara Itu Yang Ditahan Dan Dituduh Mencuri Tandan Buah Segar Sebenarnya Di Atas Lahan Mereka Sebetulnya Tapi dalam Proses Peradilan Terbukti Bahwa Itu Bukan Lahan Mereka Tapi Saling Mempertahankan Situasinya Dan Akhirnya Dipenjarakan Ada Banyak Sebenarnya Petani Ataupun Warga Yang Saat Ini Berhadapan Dengan Situasi Baik Itu Secara Hukum Secara Lingkungan Juga Artinya Kalau Dari Sudut Pandang Warganya Itu Mereka Sedang Masuk Ke Kebun Sendiri Ya Ambil Asil Panen Asil Panen Kebun Sendiri Tapi Versi Perusahaan Mereka Nyolong Pohon Perusahaan Gitu Ya Dan Situasi Ini Kan Umum Terjadi Tapi Yang Nanam Siapa Pak Jangan Yang Nanam Memang Perusahaan Lagi Yang Nanam Mereka Kan Petani Tapi Memang Bibit Difasilitasi Oleh Perusahaan Biasakan Kebun Plasma Begitu Ya Kan Ataupun Misalkan Plasma Plasma Ataupun Misalkan Plasma Mandiri Jadi Plasma Mandiri Menyiapkan Lahan Sendiri Tetapi Mulai Dari Pembibitan Ya Sampai Pemeliharaan Dan seterusnya Itu dari Pihak Perusahaan Begitu Kalau petani plasma kan Seharusnya dari Perusahaan Ada ngeluarin Sertifikat Kartu Plasma Itu kan Itu kan Bisa jadi Bukti Bahwa itu Kebunnya Kebun plasma Bukan kebun Inti Iya Bukan kebun Inti Kalau di Undang-undang Perkebunan Itu kan 20% Luasan Dari Luasan Inti Fasilitasi Oleh Perusahaan Artinya Kalau gitu Perusahaan mengakui Bahwa ini adalah Kebun plasma Kalau argumentasinya Seperti itu Kalau betul ada Sertifikat Plasmanya Memang ada Tapi sejauh ini Saya lihat Misalkan secara Administrasi Katakanlah Begitu Saya belum pernah Lihat ada Sertifikat plasma Yang dipegang oleh Kedua belah pihak Begitu Hanya cerita-cerita Saja Begitu Bahwa ini Milik saya Plasma Bahkan Dijanjikan Kebun plasma Sampai hari ini pun Juga tidak ada Plasma Berarti konflik yang didonggalnya Itu juga sama ya Itu konfliknya dengan Lahan plasma ya Iya Sama Rata-rata sama Masalahnya sama Sejauhnya ada ini Ada ini Gimana Pak Silahkan Iya Berharap misalkan Pihak pemerintah Lagi-lagi ya Kementerian juga bisa Kementerian terkait Entah itu BPN ya LHK misalkan Atau Pihak transmigrasi Atau Pihak yang lainnya Juga turut serta Bisa membantu Menyelesaikan Masalah ini Begitu Berarti ini Udah Udah jalan Mau masuk 20 tahun lah Pak Sengketanya Kalau udah dari tahun 2000-an Iya Hitung-hitung Ya 2000-an 20 tahun Begitu Tidak Belum menemukan Meskipun misalkan Seperti yang saya contohkan tadi Misalkan PT Ana ya Ada upaya dari pihak pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan Dan akhirnya Disepakati Luasan 941 hektare yang Dilepas oleh Perusahaan Apa Ana ya Mana ini Astra Nusa Abadi Di Morawali Utara Artinya Contoh seperti itu Juga bisa Dilakukan di Beberapa daerah Terkait dengan Konflik Lahan Jadi misalkan Kami di Walih Juga tidak Tidak mau Misalkan Berhadapan-harapan Dengan Perusahaan Dalam hal ini Konflik Yang terjadi Selama ini Kita mendampingi Masyarakat yang Berkonflik Lalu Wali Berhadapan langsung Dengan perusahaan Kami tidak Mau sebetulnya Yang kami Mau itu adalah Bagaimana negara Turut serta Menjadi Fasilitator Untuk menyelesaikan Masalah ini Ya betul Karena kalau Rakyat lawan Perusahaan Apalagi rakyat Di daerah kan Tentu bukan Orang yang Mengerti hukum ya Terus berhadapan Dengan perusahaan besar ya Posisinya tidak seimbang ya Makanya perlu ada Pemerintah turut serta ya Dan Dan itu Meskipun masih Apa ya Masih banyak Kekurangan Kekurangan ya Yang terjadi Banyak yang komplain Tapi paling tidak Ada kemajuan lah Contoh seperti PT. Ana tadi ya Ada pelepasan Sekitar 941 hektare Yang terjadi Di PT. Ana Berarti PT. Ana Rugi dong pak Tanahnya hilang 900 hektare Iya Rugi dan tidak Itu memang Bagian dari mereka Konsekuensi mereka Karena Kalau tidak seperti itu Akan Tidak akan Terselesaikan Masalahnya Apa gak mungkin pak Pak pakai solusi lain Misalkan pakai Sekarang kan ada Rejim baru ya Di bawah HKM ya Perhutanan sosial ya Disitu kan bisa sampai Jangka waktu Bisa sampai 35 tahun Bisa bikin LMDH Lembaga Masyarakat Jasa Hutan Atau KTH Kelompok Tani Hutan Dan lain sebagainya Dari pemerintah daerah Sebagai kompensasi Mungkin gak sih pak Buat petani-petani Kita ini Iya Hutan Kemasyarakatan ya Atau Hutan Desa Iya bisa saja Kemudian menjadi Tawaran untuk itu Tapi kan Yang saat ini Berkonflik itu kan Di atasnya itu Semuanya tumbuhan sawit Usia berapa pak Ya rata-rata itu Sekali replanting Sekitar berapa ya Usianya Sekali replanting itu Nanam kembali Mungkin berapa Lima tahunan Iya sekitar itu Nah rata-rata yang berkonflik ini Kan lahan yang sudah ada Sawitnya Nah kalau misalkan Tawaran seperti tadi Misalkan HKM Atau Hutan Desa Atau Hutan Adat Ya sebetulnya kan Yang ada hutannya Begitu ya Paham Jadi sebetulnya Yang diperbutkan ini adalah Aset di atas tanahnya ya Sawitnya itu ya pak ya Bukan masalah tanahnya Sebenarnya Oh tidak Masalah tanah Kalau tanah kan tinggal Dituker sama hutan Tadi Hutan Desa Atau Hutan Sosial ya kan Tapi kan kalau Hutan siapa mau ngerjain gitu kan Iya Nah kalau yang disebut dengan Perhutanan Sosial itu kan Bukan sawit sebetulnya Oh iya Hutan yang ada gitu APL kah Atau Hutan Produksi Terbatas Atau Hutan Hutan Yang kemudian bisa Dikelola oleh Masyarakat Dalam bentuk-bentuk Tadi itu ya Tapi kan masih bisa menanam Paham Ya Kan masih boleh Kegiatan menanam juga Sebetulnya Di perhutanan Sosial itu Bisa Iya Tanaman apa Tanaman agroforestry Begitu Iya Yang bisa sekaligus untuk Menjadi fungsi pelindung Fungsi konservasi Sudah umum belum Itu di sana Pak Di Sulawesi Tengah Pemanfaatan Perhutanan Sosial Iya Di Sulawesi Tengah itu kan ada Perhutanan Sosial Misalkan di desa Tinauka Di Donggala Atau di desa Bulava Di Donggala juga Atau di desa Pulu Di Sigi Atau di desa Mantikole Juga di Kabupaten Sigi Itu hutan desa Hutan desa Ada juga Apa namanya Hutan Kemasyarakatan HKM Tapi rata-rata Kami di sini Hutan desa Sudah terbentuk juga Apa namanya Pengelola desa LPHD Lembaga Pengelolaan Hutan desa Ada juga KTH Kelompok Tani Hutan Yang mengelola Nah Baru-baru ini kan Sudah dilepas Kami Apa namanya Melakukan Pengajuan Terhadap Pelepasan Wilayah-wilayah Perhutanan sosial Yang ada di desa Tinauka Salah satunya Baru Kemarin Di November 2023 Itu sekitar 2.733 hektare Itu diberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan desa Di desa Tinauka Oleh Kementerian Kailaka Nah itu upaya Yang sudah kami Lakukan juga Sebenarnya Terhadap teman-teman Di wilayah Hutan yang ada Di Donggala Nah saat ini Misalkan di Bulafa Di desa Pulau Di desa Tinauka Yang Sorry Mantikole Yang ada di Kabupaten Sigi Saat ini lagi Sementara Apa Menunggu SK Dari BSKL Kecuali Kecuali yang Lakukan agroforestry Bukan negara Tidak hadir Intinya Di Sulawesi Tengah Negara tetap hadir Tetapi hari ini Juga belum Terselesaikan Persoalan yang terjadi Misalkan Soal konflik agraria Terutama Tapi di sisi lain Iya Di sisi lain Misalkan negara Memfasilitasi Perhutanan sosial Kalau itu Iya Tapi kalau misalkan Ada konflik Yang terjadi Negara memang Tetap hadir Tetapi prosesnya Agak lama memang Penyelesaiannya Sampai fix Final Itu puluhan tahun Baru bisa Puluhan tahun Berarti udah ganti Presiden Nah Ganti presiden Ganti undang-undang Dan seterusnya Makanya Wali ini kan Sebetulnya Seperti dua Yang saya sampaikan tadi Dua visi besar Itu terus Terus Melakukan upaya Upaya Untuk Bisa sama-sama Dengan Masyarakat Yang berhadapan Dengan dua Permasalahan tadi Saya coba untuk Menghadirkan Pemerintah Dalam hal ini Itu bisa Sama-sama Menyelesaikan Belum lagi Misalkan Soal pesisir Dan laut Soal mangrove Apalagi itu Pak? Kenapa mangrove? Belum lagi Misalkan Taman Nasional Laut Juga Terus Belum lagi Misalkan Persoalan Pertambangan Nikil Di kawasan Industri Di Morowali Maupun Morowali Utara Jadi kompleksitas Penguasaan Lahan Atas Korporasi Katakanlah begitu ya Baik itu Perpubunan sawit Skala besar Maupun pertambangan Itu terjadi Di tanah Sulawesi Khususnya di Sulawesi Tengah Kalau bicara nikil Kan tidak hanya di Sulawesi Sulawesi Tengah Tapi di Banyak daerah kan Di Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sampai di Maluku Utara Betul Tapi berita dari Sulawesi Jarang kedengeran Di Jakarta Pak? Oh gitu Iya Justru Apa namanya Harapannya seperti tadi kan Nah misalkan Penguasaan Mangrove Itu kan sebenarnya Wilayah Publik ya Tidak bisa Dikuasai oleh Perseorangan Itu terjadi Itu dikuasai untuk apa Pak? Kan setahu saya Kita gak bisa Bertani di wilayah Mangrove gak bisa Nanam sawit di Mangrove Gak bisa Jadi buat apa Buat mereka? Kebutuhan Privat Kebutuhan privat Ya bisa saja Bikin daerah wisata Bisa saja untuk Tambak Ya kan Iya jadi Wilayah Mangrove Yang diperjual belikan Menjadi Hak Privat ya Individu Dan Itu terjadi Sengketa secara hukum Di pengadilan Di Sulawesi Tengah Iya di Donggala Khususnya Kopaten Donggala Di Sulawesi Tengah Ini maksudnya Privat itu apa sih Pak? Dibikin tambak ikan Apa dibikin vila? Ya Belum tahu Motivasinya apa Tapi yang pasti Ada AJB ya Akta jual beli Sekitar 1,5 hektare Dan 3,4 hektare Yang di atas AJB itu Akta jual beli itu Ada kawas Ada Hutan mangrove Nah belum tahu Motivasinya Apakah dia akan Bikin wisata Yang punya itu Yang AJB AJB itu Mau bikin wisata Atau Mau bikin tambak Itu belum tahu Tapi kan kalau AJB itu Harus ada alas haknya itu Pak Apakah SHM Apakah Apa yang sebetulnya? Itu Itu kan yang Menjadi tanda tanya Kami Kenapa terjadi Jual beli Sementara Mestinya kan harus Didahuli dengan Kepemilikannya Ada sertifikat Atau apa Tiba-tiba Tiba-tiba muncul AJB Ada bukti Di notaris AJB-nya Sementara Di atas Lahan yang sama Sekitar 1,4 hektare Dan 3,4 hektare Tadi Ada dua Ada dua lokasi kan Itu saat ini Dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Mangro Terus gimana Sudah keluar Putusan pengadilannya Putusan pengadilannya Sudah inkrah Kisinya apa Pak? Kisinya memenangkan AJB Wah Luar biasa Nanti semua orang dari Jakarta Kesana aja bikin AJB Pak Makanya Kan ini jadi presiden kan Bisa Dengan modal AJB Bisa menguasai Pesisir laut Ya Agak ada sih Betul Seharusnya Wilayah-wilayah pantai itu Gak bisa dikuasai Individu Bisa Itu kan tidak Iya Gak boleh itu Di undang-undang perikanan laut KKP Ataupun di Undang-undang KLHK Tahanan itu Tidak diperbolehkan Untuk dilakukan Jual-beli Atau dikuasai oleh Pribadi Orang-orang Itu dikelola oleh Oleh negara Dalam hal ini ya Melalui KTH Ya kan Kelompok tani hutan Atau misalkan Kelompok-kelompok yang Dibentuk oleh Kementerian untuk Mengelola Wilayah mangrove Begitu Yang terjadi sekarang justru AJB Dengan bukti AJB itu Dimenangkan oleh Pengadilan Bahkan sampai ke Mahkamah Agung Mulai dari Pengadilan tingkat pertama Donggala Lalu kemudian Banding Di pengadilan tinggi Selawas Tengah Lalu kemudian Ke Mahkamah Agung Di Jakarta Selalu dimenangkan Berarti alat buktinya Kuat dong mereka Alat buktinya apa Alat buktinya kuat Pakai AJB itu Loh AJB mah kita bisa bikin deh W Pak Iya Justru itu Yang heran saya gitu Jadi pengadilan ini Mungkin Kami menduga Pengadilan kurang Mengerti mungkin ya Sampai terjadi gitu Saya juga heran Kenapa bisa begini Makanya kan Saat ini kami berupaya Untuk menemukan Bukti baru Membatalkan Putusan Mahkamah Agung itu Apakah AJB-nya Usianya lebih lama Pak Dibanding sertifikat Kawasan Tani Hutannya Justru kawasan Mangrove itu Lebih Lebih duluan Oh lebih duluan Lebih duluan Daripada AJB itu Sebetulnya bisa aja Kalau mau dipidanakan Dengan perusahaan lingkungan ya Ya penyerobotan namanya kan Kalau dipidan Ya masuk ke Lahan KTH Iya Lahan KTH yang Dieskakan oleh Kecamatan kan Dan ini kan Sebenarnya bagian Dari KPH ya Melolongan KPH Yang dibawakan KLHK kan Betul 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 Sementara kami coba untuk Membantu Menyelesaikan Masalah itu Nah ada juga Taman Nasional Laut Togean Saya pernah dengar Togean itu Satu pulau kecil Indah sekali Pak Iya Jadi di daerah sana itu kan Tidak hanya Togean Togean itu Salah satu Kecamatan Dari Enam Kecamatan Yang ada di Daerah sana Oke Terus Dan Enam Kecamatan itu adalah Wilayah Taman Nasional Kepulauan Togean TNKT kan Taman Nasional Kepulauan Togean Nah hari ini Tiba-tiba ada Pemasangan patok Oleh TNKT Taman Nasional Kepulauan Togean Di Enam Di delapan desa Pemasangan patok Di kebun-kebun warga Dan dua desa Keseluruhan wilayah desa itu Masuk Wilayah TNKT Nah ini sekali Sekarang ini lagi ribut Itu kurang lebih sama tuh Pak Dulu di Nusa Tenggara Timur Juga kan Taman Nasional Komodo Itu juga ada desa kan Sebetulnya disana Pak Ada desa-desa sih Berarti kurang lebih Sama lah ini ya Sama lah Kasus yang terjadi Di Pulau Komodo Iya Iya Jadi Cakupan Kalau ini konfliknya Berarti dengan pemerintah ya Bukan dengan perusahaan ya Bukan Konfliknya dengan Pemerintah Dalam hal ini TNKT Balai Taman Konservasi Balai Taman Nasional Balai Taman Nasional ini Dibawa kementerian KLHK berarti Iya Oke Pak Saat ini lagi 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 panas Karena Gimana tuh Iya Karena di Delapan Desa Saat ini Lagi Lagi berupaya Untuk Menolak Ya Menolak Kehadiran TNKT Begitu Berarti ini banyak sekali Yang dikerjakan oleh Walhi ya Bukan cuma yang di darat Sampai di laut-laut juga nih Iya Jadi Jadi di Sulteng itu Ada 13 kabupaten kota Walhi hari ini Ada Di delapan Kabupaten Ada di Tujuh kabupaten Satu kota Nah Kalau untuk Kota Palu Itu Sirtukil Yang diekspor ke IKN Yang hari ini juga Lagi ribut Apa itu Pak? Batu ini Tambanggalian Kalau dulu namanya Tambanggalian C Zirkon Pasir ya? Iya Pasir dan batu Yang diekspor ke IKN Untuk pembangunan Sarana-prasarana Pembangunan di Kalimantan Timur Karena lebih dekat ya Dari Sulawesi Tengah Tinggal masuk kapal aja ya Iya Lebih dekat Makanya kan Hari ini Sementara Dipersoalkan Soal ISPA Ya Penyakit Penapasan yang Diderita oleh Apa namanya Desa-desa Atau kelurahan Yang Berada di Wilayah pertambangan Batu Dan pasir Sirtukil Tambanggalian C Di mana itu Pak? Itu di daerah Palu Kelurahan Buluri Kelurahan Watu Sampu Lalu kemudian Sebagian masuk Di Kabupaten Donggala Di Ya Watu Sampu Itu tambang resmi Apa ilegal itu Pak? Tambang resmi Memang resmi Yang dikeluarkan izinnya Oleh Gubernur Sulawesi Tengah Ya 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 Jadi Mungkin ada satu pertanyaan Di kita Pak Jadi kalau denger Cerita Pak Sunardi Ada kalanya Pemerintah ini Pro sama rakyat ya Ada kalanya juga Jadi musuhnya rakyat ya Nah Satu nih yang saya mau tanya nih Pak Terkait yang itu Satu yang saya mau tanya itu Terkait dengan Walhi Ketika terjadi Konflik nih dengan perusahaan Khususnya dengan lahan sawit Itu Kalau saya gak salah denger ya Itu isunya sampai dibawa ke negara Amerika Serikat tuh Kenapa sampai bersidang ke Amerika Pak? Kenapa gak sidang di Indonesia ya? Itu apa sih Pak sebetulnya? Iya Sebetulnya kan Sampai ke luar Sebenarnya Upaya Upaya apa ya? Upaya untuk melakukan pembelaan Karena Astra Agro Lestari ini kan Pemiliknya itu Orang di Luar negeri Ya Jardin Jardin ya Jardin Ya betul Jardin Jardin Mateo Kalau tidak salah Jadi Pemilikan saham terbesar itu adalah Jardin Dan Apa Perusahaan-perusahaan Asing seperti Unilever PNG Ataupun beberapa perusahaan lain yang Memasuk Kebutuhan CPO Itu kan ada di luar negeri gitu kan Jadi kami berupaya untuk Menyatakan bahwa Jangan lakukan pembelian CPO Sepanjang Jangan beli Jangan beli Jangan beli CPO nya Perusahaan apa? Sepanjang perusahaan-perusahaan itu Tidak menyelesaikan persoalan Konflik agraria dan Perusahaan lingkungan Begitu Jadi Astra kami nilai bahwa Melakukan Kami duga ya Melakukan perusahaan lingkungan dan Konflik lahan dalam hal ini Pelanggaran hak asasi manusia tentunya ya Sepanjang itu belum terselesaikan Sepanjang itu juga Jangan beli CPO nya Jadi di luar negeri itu Di Amerika dan di beberapa tempat lain Di Di Belanda dan Amerika Itu kami sampaikan bahwa Unilever ya Katakanlah begitu ya Unilever atau PNG Jangan membeli CPO Itu perusahaan yang Bermasalah dengan Masyarakat Begitu Terus per hari ini mereka Masih beli atau udah stop beli? Masih belanja? Masih stop Ada sekitar Sembilan Perusahaan buyer yang Menyetop pembelian CPO Pada Astra Oh alasannya apa Pak? Kan belum ada putusan pengadilan ya? Ya alasannya tadi itu Kami melapor Secara resmi Bahkan sampai ke Parlemen Amerika Eh sorry Parlemen Inggris kemarin Parlemen Inggris kemarin Lapor bahwa situasi yang terjadi Seperti ini Dan Memang kan wali punya kawan-kawan juga Di luar negeri Dan mereka percaya ya Anggota parlemennya Begitu Apa? Berarti kita bawa bukti-bukti dong? Iya Kami membawa bukti sekalian Dengan orang-orangnya yang Korban ya Katakanlah begitu ya Orang-orangnya yang berkonflik Petani Ada dua orang petani yang Kami juga bawa sampai ke Parlemen di sana Parlemen Inggris Sama kawan-kawan Wali yang ada di luar negeri Namanya Friend of the Earth Friend of the Earth US Sama Friend of the Earth Belanda Milidefensi Yang kemarin Coba juga sama-sama Mengadvokasi Sampai ke Rantai pasok Penjualan CPO Di Beberapa buyer Yang ada di Luar negeri Salah satunya Unilever itu Yang saya sebutkan tadi Jadi Pernyataan-pernyataan Pernyataan yang kami sampaikan Kemudian di respon Untuk Dilakukan Investigasi Lebih mendalam Sehingga Benar-benar ini terjadi Begitu Dan itu Itu butuh berapa lama Pak? Gimana? Silahkan Pak lanjut Butuh berapa lama ya Kemarin Sekitar 6 bulan Begitu Dari sejak kita Melaporkan kejadian ini Dan mereka Memblokade ya Atau memboykot Itu butuh waktu 6 bulan Iya Sekitar itu 6 bulan Dibantu oleh kawan-kawan Di sana Begitu kan Iya Iya Dan Harapannya Sebenarnya memang Pemerintah harus Ini ya Harus Memperhatikan Menjadi perhatian Justru Saya lihat Seperti tidak Peduli Begitu ya Justru Biarkan saja Berkonflik antara Perusahaan dengan Bayarnya Atau perusahaan Dengan masyarakat Yang ada di Wilayah perkebunan Antara Antara misalkan Pemerintahnya Tidak mau tahu Atau sudah tahu Tapi dibiarkan saja Atau bagaimana ya Itu yang kurang Kurang mengerti ya Tami diwalhi Yang pasti tetap Melakukan Kampanye Tetap melakukan Apotasi Sampai Benar-benar Terpenuhi Keadilan Ekologi Maupun Keadilan Atasasi Manusia Atas lahan Yang diduga ya Dirampas oleh Perkebunan Sawit Yang hari ini Di Sulawet Tengah Perkebunan terbesar itu adalah Grup Astra Selain ada Sinarmas Sinarmas sedikit Ada beberapa Tapi yang paling besar itu adalah Grup Astra Yang ada di Sulawet Tengah Yang kami nilai ya Seperti tadi Terjadi Perampasan lahan Terjadi Usahkan Lumpungan Dugaan-dugaan yang Sebenarnya Potensi untuk Melakukan Buatan Di pengadilan Juga bisa Tapi hari ini Kami masih berupaya Untuk melakukan Jalan-jalan Di luar pengadilan Begitu Seperti Yang saya sampaikan tadi Sampai ke luar negeri Karena Misalkan kami Misalkan Menyampaikan Di DPR DPR Provinsi DPR Kabupaten Bahkan Dupati Dan Gubernur Juga sampai hari Juga Belum bisa Terselesaikan Dengan baik Begitu Pak Sunardi Nanti memang gak takut Bapak Di intimidasi Sama perusahaan-perusahaan Besar Memang konsekuensi Resiko-resiko Perjuangan Yang dilakukan Oleh kawan-kawan Wali Sudah menyadari Betul Resiko-resiko Intimidasi Ancaman Oleh pihak Usahan Maupun pemerintah Dan Memang Apa namanya Konsekuensi Pilihan Begitu Namanya Manusia Pasti ada Rasa takut Begitu kan Tetapi Sejauh ini Saya belum Menerima Ancaman Ataupun Intimidasi Oleh Perusahaan Perkebunan Ada beberapa Kali Misalkan Didatangi Tapi Wancara Begitu Oleh Pihak Saya menduga Itu militer Atau polisi Tugaanku ya Atau pihak KLHK Berarti bukan karyawan dong Berkaryawan perusahaan dong Jadi saya terima Datang ke kantor Kita ngobrol soal Perkebunan Tapi Sepanjang ini Belum Belum Ada sesuatu yang Lebih ekstrim lah Selain Masih hidup lah intinya ya Teman-teman wali disana ya Tadi itu Resiko dan konsekuensi Pilihan memang Tetapi kami di internal Teman-teman petani Terima intimidasi gak? Ya kalau kawan-kawan petani Intimidasi Bahkan pemenjaraan kan Intimidasi Ditangkap Kriminalisasi Bahkan dipenjara Nah kalau kawan-kawan petani Iya Tapi kami selaku pendamping Terutama saya Di Sulawesi Tengah Belum Belum sejauh itu Sejauh ini pernah ngobrol gak Sama teman-teman Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia? Belum pernah Belum pernah Kami justru menghindari Karena kami akan Karena kami Kalau misalkan dalam penyelesaian ini Kami akan menarik Negara dalam hal ini Pemerintah Untuk turut serta Memfasilitasi Oh iya 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 misalkan pihak perusahaan datang mengajak ngobrol ya jangan berdua gitu datang ke kantor harus banyak orang kalau face to face kenapa gitu Pak? kalau face to face saya tidak mau karena bisa saja disogo kasar ya saya bilang bisa saja dikasih uang bisa saja hentikan dengan cara disogo ya kan? emang Pak Sonardi kalau dikasih duit gak mau nih? gak mau lah sudah puluhan tahun berjuang ujung-ujungnya dikasih duit lalu menyerah jangan hilang di tengah jalan dong kalau memang mau dikasih duit ya dari awal saja dikasih duit kan? itu dia kan? jadi kami berupaya untuk melibatkan pemerintah dalam negara untuk juga turut serta menyelesaikan masalah karena kan sebenarnya mereka yang mengizinkan ini kan lewat perizinan lewat HGU izin lokasi lewat perundang-undangan sehingga perusahaan ini masuk makanya ketika ada masalah negara jangan lari begitu harus sama-sama fasilitasi permasalahan antara perusahaan Astra Agro Lestari dengan petani yang ada di lima kabupaten iya 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 tapi kalau begitu pak saya jadi penasaran kayak walhi ini berarti sumber dananya dari mana pak? iuran 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 anggota iuran anggota lalu kemudian swadaya dari beberapa kawan yang ada di luar negeri sempurna pemerintah ada juga? gak ada kalau dari APBN gak boleh gak boleh sebenarnya boleh-boleh saja dari APBN dari APBD boleh-boleh saja kami mengakses tapi banyak pertimbangan begitu secara politis pertimbangannya kekritisan kita itu akan akan melemah akan berkurang akan melemah ketika misalkan kita mengakses dana-dana APBN ataupun APBD tapi sebenarnya itu tidak ada larangan di dalam statuta kita tidak ada larangan mengakses itu tapi dengan pertimbangan tadi kami akan kehilangan posisi ya berganing posisi secara politis atau kekritisan kita terhadap kebijakan negara itu akan akan melemah gitu banyakkan swadaya dari kawan-kawan luar negeri kawan-kawan yang ada di luar luar negeri terutama dan sumbangan riuran dari anggota yang ada di wilayah masing-masing kalau dari rakyat Indonesia sendiri banyak gak yang berdonasi ke WALHI ada gak? belum ada kenapa? kok? gak tau ya mungkin belum ada mungkin channelnya belum ada misalkan dana publik misalkan khususnya kami di selesetengah sebetulnya sudah ada channel donasi oh Pak Sunardi Pak Sunardi boleh gak kita announce disini kalau ada yang mau berdonasi ke WALHI nanti di videonya sebelum kita tayangkan kita tulis disini nomor rekening WALHI boleh gak? keberatan gak? donasi publik ya ya donasi publik jatuhnya boleh? ya boleh nanti kan sepanjang itu untuk kepentingan advokasi sah-sah saja kan tidak masalah ya nanti boleh lah di-share ya disini rekening di bawah ini teman-teman pastikan ya itu rekening WALHI ya bukan rekening WALHI jangan pastikan itu rekening WALHI ya Pak Sunardi nanti kita coba umumkan disitu ya kita siarkan ya malu juga dong kita ini ya kalau pembela lingkungan kita dananya dari asing semua ya dari kawan-kawan WALHI juga di luar negeri oke oke siap siap Pak terakhir nih Pak sebelum kita closing Pak Sunardi ada salam gak? atau ada kesan dan pesan karena banyak direktur-direktur perusahaan sawit itu follower di channelnya Benix ini Pak dan saya tahu ya banyak perusahaan-perusahaan sawit sekarang yang ketakutan loh Pak Sunardi karena mereka jadi susah jualan kalau jualan pun harga minyaknya jadi harga CPO-nya jadi dihargai murah karena berasal dari lahan-lahan yang konflik atau dari deforestasi hutan dan lain sebagainya akibatnya semakin susah gitu Pak mereka masuk ke lahan masuk ke market-market dan ini kemudian berdampak fatal bagi saham-saham perusahaan itu juga karena kalau kita lihat ya saham-saham perusahaan sawit apalagi ada beberapa yang disebut oleh Pak Sunardi tahun ini aja udah minus 15% lebih tuh sahamnya jadi turun terus tuh Pak jangan-jangan ada dampaknya nih dari aktivitas wali kesana tuh dampaknya ada meskipun kami belum ukur ya tapi sejauh ini kan ada sekitar sembilan buyer yang menghentikan pembelian tapi catatannya Pak boleh tau gak nama buyer-nya siapa aja tadi Pak saya tadi denger ada PNG ada Unilever terus? iya beberapa saya agak lupa nanti saya coba ini ya oh boleh sampaikan secara tertulis lah ke Benix boleh Pak ini Pak ada pesan gak buat teman-teman disini teman-teman pengusaha sawit atau teman-teman investor pemegang saham yang beli saham perusahaan-perusahaan saya ini di IISG terkait dengan kasus-kasus yang dikerjakan oleh Walhi ini boleh ada masukan gak atau saran? iya sebetulnya yang perlu diperhatikan itu bagaimana tata kelola perkebunan sawit sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun konflik agraria ataupun konflik lahan yang hari ini terus terjadi dan belum menemukan titik penyelesaian begitu jadi bagaimana misalkan yang belum ada HGU ya harus diselesaikan harus di urus izin-izin perkebunannya yang belum punya plasma ya harus dikeluarkan plasmanya 20% yang berkonflik lahan ya harus legowo juga untuk melepas konflik lahan yang sebetulnya milik masyarakat gitu kan dan tentu kami berharap juga bahwa tidak hanya perusahaan dengan wali dan masyarakat tetapi dalam hal ini lagi-lagi pemerintah ikut serta untuk memfasilitasi itu ya kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Sunardi untuk diskusinya terima kasih kita sangat-sangat terbantu ini semoga juga teman-teman disini yang menonton juga kalau ada yang merasa tergerak juga untuk memberikan informasi atau bahkan berdonasi ke wali juga bisa lakukan di rekening dan di bawah ini untuk Pak Sunardi sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya semoga perjuangan teman-teman wali disana selalu dalam lindungan yang maha kuasa dan yang paling penting tetap semangat ya Pak tentu disini kita bukan cari-cari musuh atau mencoba untuk bikin kerusuhan disitu dengan perusahaan atau sebagainya tapi lebih ke menengahi ya cari jalan tengah menguntungkan bagi beberapa semua pihak lah yang terlibat ya stakeholder maupun pemerintah perusahaan sama warga sendiri ya sama-sama diuntungkan ya Pak cari solusi yang win-win disini sekali lagi terima kasih ya Pak Sunardi atas waktunya kita izin nanti kita akan tampilkan ya videonya di channel Benix Pak Sunardi ya bisa nanti kirimkan linknya ya supaya saya juga bisa akses yes tentu saja Pak Sunardi tentu saja terima kasih Pak Sunardi selamat sore semangat terus disana Pak tetap berkarya Pak terima kasih Pak Sunardi menurut kamu ya bila terjadi konflik seperti ini solusi yang terbaik apa sih yang win-win solution bagi perusahaan bagi rakyat dan bagi pemerintah disana juga dan tadi kita denger ya guys kita denger sendiri ternyata konflik agraria ini bukan hanya sawit aja ternyata udah sampai masuk ke wilayah-wilayah pesisir pantai wilayah mangrove dan wilayah-wilayah pertambangan dan lain sebagainya dan termasuk ya wilayah tadi wilayah taman nasional aja bisa loh terjadi konflik agraria ini wah ngeri banget nih banyak PR-nya nih buat dikerjain nih sama pemerintahan Indonesia selanjutnya yuk segera share berbagi opini kamu di kolom komentar di bawah ini salam sehat salam cuan bye-bye selamat menikmati